Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Neneng Tong Repot nah di video kali ini kita akan masak yang seger-seger untuk menu makan siang nah oke teman-teman kita akan memasak sayur asam yang sangat seger dan enak oke teman-teman langsung ke bahannya saja nah disini kita baru saja pulang dari tukang sayur ada sayur asam dan jagung ya kita akan masak lalu kita kupas ini sudah kita bersihkan lalu kita tinggal cuci nah ini campurkan dengan kacang ya kacang tanah sedikit ini kita akan cuci bersih nah ini sudah kita cuci bersih jagung manis dan sayurannya ya lalu kita akan siapkan air nah untuk airnya sudah mendidih ini pakai 1 liter setengah ya atau 1500 ml air kita masak pertama-tama kita masak jagungnya dulu biar empuk ya kita masukkan 3 lembar daun salam nah untuk bumbunya sangat mudah ya ada kemiri ya dan cabai merah 3 biji bawang merah garam tidak lupa lengkuas terasi pakai terasi sedikit saja gula merah dan asam jawa nah kita akan haluskan ini untuk kemirinya pakai 3 butir kemiri saja ya kalau teman-teman suka pedas tinggal ditambah lagi cabainya nah oke teman-teman kita haluskan sehalus mungkin ya nah kita ulek-ulek saja ini sangat mudah dan simple tidak perlu begitu halus ya biar berasa seger-segernya nah ini sudah selesai dan untuk lengkuasnya hanya digeprek saja kita masukkan ke dalam wajan ya yang sudah mendidih airnya nah ini jagungnya sudah setengah matang kita masukkan sayurannya lalu kita masukkan perbumbu-bumbuannya kita masak sampai matang ya sampai empuk ya dan sampai tidak bau wangur untuk perbuk persayur-sayurannya ya nah oke teman-teman kita tambahkan sedikit penyedap dan garam ya kalau kurang gula merah tinggal ditambahkan ini sangat enak banget dan seger banget nah ini hampir matang sudah menyusut airnya nah ini sudah matang teman-teman alhamdulillah ini sangat enak dan seger banget nah oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia di neneng tong repot selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati